RCL 95,7 kami ada bersama anda selamat siang sahabat RCL dan pemirsa kami TV pada kesempatan siang hari ini saya askap perdana bersama tim yang bertugas tengah berada di gedung IKM Kabupaten Sukabumi karena disini adalah segala produk UMKM milik masyarakat khususnya Palabuah Ratu umumnya Kabupaten Sukabumi semua bisa di display disini kemudian bisa juga dijual disini tapi ternyata nih sahabat RCL banyak sekali juga produk-produk yang ada di gedung IKM ini adalah produk hasil olahan dari turunan produk ikan ternyata sahabat RCL ya dan ternyata banyak sekali juga produk-produk ini juga yang dinaungi atau dibina oleh dinas perikanan Kabupaten Sukabumi dan juga sudah bersama askap pada kesempatan siang hari ini adalah Bapak Kepala Bidang Pengolahan Pemasaran dan pengawasan sumber daya perikanan di dinas perikanan Kabupaten Sukabumi yaitulah Bapak Iwan Dirwana SPI MSI selamat siang Bapak selamat siang wih di luar biasa banget saya awalnya terkejut loh maksudnya lah kok dinas perikanan datang ke gedung IKM ya nah tapi ternyata setelah dibahas nih sahabat RCL ternyata memang banyak sekali juga produk-produk terutama yang turunan dari produk jenis ikan itu adalah berada di bawah pengawasan dinas perikanan Pak Kabin ya Pak Kabin sebelum kita bakal ngebahas panjang lebar dan juga banyak sekali produk-produk yang mungkin juga didisplay hasil juga kolaborasi dengan dinas perikanan sedikit dong Pak Kabin di bidang Pak Kabin ini sendiri yang memang juga ada di pengolahan kemudian juga pengawasan terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan produk ikan kewenangan dari dinas perikanan sendiri di bidang Bapak khususnya itu sebetulnya apakah memang juga untuk lebih ke perizinannya atau seperti apa Pak Kabin mungkin boleh dijelaskan baik terima kasih dinas perikanan Kabupaten Sukabumi hadir memang untuk memberikan fasilitas kepada pengusaha perikanan oke ada berbagai bidang yang lain ya bidang tangkap dan budidaya dan bidang kami istilahnya 3P pengolahan, pemasaran, pengawasan oke kita mulai dari pasca panin pasca panin ya dari usaha-usaha sektor primet kemudian ikan ini ya didiskusikan itu ya ke masyarakat ada yang berupa segar betul dan ada yang berupa hasil turunan kita salah satunya adalah produksi terbesar perikanan betul jadi di budidaya itu bisa mencapai 35 ribu ton wow per tahun kalau di perikanan tangkap itu bisa mencapai di angka 8-10 ribu ton 10 ribu ton ini kita distribusikan nih kita distribusikan ke masyarakat baik ada di dalam Kabupaten Sukabumi bahkan keluar keluar Sukabumi nah kami di bidang kami kita konsentrasi di bidang produk turunannya produk turunan ya kita mengajak masyarakat untuk bisa membentuk membuat usaha olahan ikan tugas kami adalah menyampaikan diversifikasi produk olahan oke kita bisa memberikan informasi tentang bagaimana membuat produk fish jelly oke kayak baso yang punya ciri khas Prabuan Ratu itu ya kemudian ikan yang dikeringkan ikan asin ada teri nasi yang bisa menyayangi teri medan ini luar biasa di kita itu ada kemudian pindang pindang ya kita hampir seribu pengolah lebih itu pindang wah luar biasa nih kemudian ada lagi di olahan-olahan lainnya seperti abon ikan kemudian ada kerupuk kerupuk ikan betul 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 itu berkembang di kita alhamdulillah ini menjadi sebuah lapangan pekerjaan ya dimana masyarakat bisa mengembangkan usahanya ya untuk memonohi kebutuhan keluarganya betul 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 baik di sisi proteinnya dan pendapatannya wow alhamdulillah hari ini saya ada di gedung IKM ini ini adalah salah satu fasilitas masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan produk-produk hasil turunan perikan ini kepada masyarakat makanya ayo datang datang ke IKM betul banget karena memang juga masih banyak juga keluarga masyarakat yang memang masih kaguk nih buat datang kesini Pak karena anggapannya ini hanya gedung pengelolaan aja karena memang bahasa yang di depan itu adalah gedung pengelolaan dan informasi padahal memang ini adalah pusat oleh-oleh yang memang juga bisa dikunjungi oleh siapapun ini memang betul Pak Kabin saya tertarik dengan Bapak bilang barusan bahwa memang di bidang Bapak terfokus dengan produk turunan dari ikan itu sendiri karena memang kan mungkin kalau secara ikan fresh gak semua orang suka ikan Pak Kabin tapi ketika sudah dirubah menjadi kerupuka atau mungkin jadi dendengka mungkin akan lebih banyak dinikmati dan diminati Pak ya betul betul nah Pak Kabin apakah memang juga ini khusus di pengusahanya Pak ya apakah memang juga di dinas perikanan juga dibantu mulai dari perizinan karena kan kalau UMKM identik dengan harus punya PIRT-nya kemudian juga harus ada logo halalnya juga dibantu juga oleh dinas perikanan seperti apa Pak? ya kita akan membantu pengolah ikan dari sisi kelembagaannya oh oke ya perizinan ya sekarang itu kan sudah harus punya NIB ya betul kita bantu Pak kita bantu bagaimana si kelompok ini mempunyai NIB gitu kemudian perizinan lainnya PIRT halal kadang BP POM ya itu kita bantu Pak wow kami juga kerjasama dengan dinas lain betul untuk menggiring mereka supaya kelembaganya kuat gitu betul 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 nah kemudian kita bina juga dari sisi mutunya oh iya ya dimana usaha perikanan ini harus ber-SKP jadi sertifikasi kerayakan pengolahan betul hal tanda standarnya berdip Pak betul higienitas kemudian keamanan pangan itu harus dijaga gitu jadi kita bina Pak gitu programnya banyak nih Pak ada bedah upi bedah upi itu kita membedah unit pengolahan ikan supaya berstandar oh oke nah itu namanya bedah upi Pak kita gedungnya kita rubah gitu ya sehingga situ tercipta tercipta higienitas dan keamanan pangan nah dan ketelusuran ketelusuran itu ketika si produk ini bermasalah oh iya itu bisa ditelusuri nih oh betul 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 dari mana nih penyebabnya apa penyebabnya apa oke 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 nah kita arahkan kita bina pembina mutunya gitu wow luar begitu juga pemasarannya pemasarannya pun ya nah pemasarannya juga kita bantu Pak kita bantu bagaimana cara memasarkannya kita fasilitasi juga ya kita punya pasar-pasar ikan ya kemudian kita juga punya gedung ya gedung untuk promosi ya salah satunya itu ini IKM ini wah pokoknya ini IKM keren deh betul banget karena memang juga segala segala bentuk kerajinan kemudian juga segala bentuk olahan juga bisa dipasarkan disini berarti Pak Kabin iya nah Pak Kabin dari kan Bapak bilang di awal bahwa bisa mencapai per tahun itu produksi atau juga apa tangkapan ikan Kabupaten Sukabuni itu bisa mencapai 10 ribu ton ya untuk penangkapan di laut ya di laut ya 10 ribu ton apakah juga dinas perikanan mengawasi kemudian juga membantu untuk proses distribusinya sendiri Pak Kabin karena memang juga sebegitu besarnya saya yakin pasar kabupaten Sukabuni itu sudah lebih dari cukup tapi juga apakah dibantu untuk distribusi keluar kemudian izin untuk distribusi keluar kota seperti apa atau dibantu mungkin Pak Kabin seperti apa untuk produk-produk yang tadi hasil tangkapan itu juga kita awasi kita bantu juga Pak jangan sampai ada kesalahan kesalahan dalam proses penangkapan dalam proses penyimpanan karena ikan itu memang ini sensitif jadi kalau tidak dalam kondisi dingin maka akan muncul bakteri-bakteri yang lain tapi kita coba kita arahkan kita fasilitasi bagaimana si ikan ini biar dalam kondisi dingin itu dari prosesnya istilahnya ada CCS jadi sampai ke dibongkar itu kita posisi dingin oh oke nah kita fasilitasi Pak kostorat-kostoratnya untuk penyimpanannya gitu ya supaya ikan terjaga mutunya kemudian kita fasilitasi juga Pak banyak investor yang mencari ikan betul ada yang mencari ikan kemudian ada yang aduh ini ikan saya nggak laku nah itu itu juga kita fasilitasi kita sambungkan mereka ya supaya jalur bisnis nah betul gitu ya minimal menjadi jembatan menjadi jembatan kita fasilitasi gitu wow keren sarananya juga kita bantu Pak selain mobil berpendingin call storage gitu ya kita bantu itu untuk masyarakat ya supaya apa yang dia produksi ini ya bermanfaat ya kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat kita khususnya ya masyarakat Indonesia umumnya iih betul banget karena memang juga berarti memfasilitasi kayak karena kan memang juga mungkin yang masih menjadi khawatiran ini dijual ke siapa kemudian setelah mau dijual ke siapa ini di perjalanannya misalkan makan waktu 2-3 hari atau misalkan beberapa jam pun juga itu kan agak riskan berarti Pak KB dan itu ternyata difasilitasi oleh dinas pernikahan wow keren Pak KB saya sedikit lagi dong pengen ngobrol tentang produk-produk turunan yang bahkan beberapa produk disini berarti memang ada di bawah pembinaan dari dinas perikanan Pak KB nah dari produk-produk ini selain juga barusan perizinannya dibantu mulai dari PIRT BEPOM kemudian logo halal komposisinya juga dibantu juga kalau kebutuhannya misalkan kami butuh kata si pelaku misalkan pelaku UMKM kami perlu untuk pengemasan atau kami butuh untuk alat pres atau butuh apa-apa itu difasilitasi juga Pak KB iya wow jadi dinas perikanan punya fasilitasi rumah kemasan oh wow keren 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 letaknya di lembur situ oke memang di daerah kota tapi itu adalah tempat kabupaten rumah kemasan ini memberikan pelayanan bagi UMKM yang ingin membuat kemasan bisa didesain disana bisa disarankan seperti apa gitu ya itu kita berikan pelayanan itu jadi kemasan semua kita bantu mantap yang kedua alat-alat pengolahan kita ada gedung pengolahan apa ya untuk umum oke bila mana UMKM ya di rumahnya tidak ada UP nah itu betul itu bisa disana Pak itu sudah standar SKP ya jadi semua alat ada disana gitu ya terus ngolahnya gitu jadi kita berikan pelayanan itu mantap namanya gedung pengolahan perikanan di mana itu Pak di lembursi itu Pak oh di lembursi itu juga ya di lembursi itu gitu wow berarti masyarakat itu sebenarnya tinggal punya kemauan aja tinggal punya kemauan karena memang olah dinas perikanan pun sudah difasilitasi sekarang misalkan kamu baru mau mulai menjadi UMKM yang menjadi salah satu produk turunan ikan berarti tinggal juga punya tekad yang kuat bisa bekerja sama dengan dinas perikanan juga kemudian akan nanti difasilitasi mulai dari ilmunya seperti apa nanti untuk masalah perizinan seperti PIRT-nya BEPOM-nya halalnya dibantu oleh des perikanan untuk pengemasannya sendiri untuk pendistribusiannya sendiri dibantu juga oleh des perikanan dibantu juga wow keren banget ini karena memang juga untuk membantu gimana caranya karena kan seperti tegwen kabupaten suka bumi gemar makan ikan nah betul gemar ikan berarti memang memang juga tidak harus dalam untuk ikan fresh untuk turunannya pun juga memang masih mengandung ikan berarti besarnya Pak Kabi keren banget Pak Kabi mungkin ada gak sih Pak Kabi yang ingin disampaikan baik itu tanggapan Pak Kabi tentang gedung ini sendiri dan juga tanggapan Pak Kabi tentang warga masyarakat khususnya agar lebih gemar ikan dan juga mau mulai usaha di bidang perikanan misal ada tanggapannya seperti apa Pak Kabi mungkin saya baru merasakan hari ini kesini gitu ya luar biasa nih betul di luar kelihatannya seperti apa ya tapi setelah ke dalam ternyata enak nih enak buat diskusi ya betul kemudian kalau acara-acara disini juga adem nih enak enak banget lokasinya juga luar biasa tuh kelihatan lautnya gitu ya ya nyaman ya nyaman gitu ya kemudian dan bagi teman-teman UMKM juga ini bisa jadiin serana pemasaran betul serana promosi ya jadi yang mau belajar ya baru produk itu bisa apa namanya menghadirkan produknya disini betul sekali luar biasa selain kita disini jadi area para wisata ya ini menjadi sebuah strategi tempat bagaimana untuk menyampaikan produk kita nah begitu luar biasa nyaman yuk datang ke IKM aduh luar biasa nih Pak Habit terima kasih banyak sudah berbincang dengan kita sebetulnya masih banyak ingin saya tanyakan tapi mungkin kita dapat untuk nanti berkelanjutan seperti apa program dari Dinas Perikanan sendiri kemudian juga bisa diinformasikan melalui kami tapi yang jelas terima kasih banyak Pak Habit sukses terus juga semoga juga programnya dapat berkelanjutan juga Pak Habit dan terima kasih banyak untuk sahabatnya RCL yang sudah menyimak dan menyaksikan saya Aska Perdana bersama timnya bertugas juga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa